Intro Udah pake banyak bacot, langsung aja Kita masuk film actionnya untuk baku hantam Film dimulai dengan memperlihatkan Ifman yang diponis Menderita kanker kepala dan juga leher Dokter pun menyarankannya untuk menti merokok dan melakukan kemoterapi Tapi Ifman tak menjawabnya Di suatu pagi, seorang pria kulit hitam mendatangi sesana Wing Chun milik Ifman Dia tersenyum pasca melihat foto maha guru yang terpajang di sana Karena anak-anak Wing Chun tak bisa bahasa Inggris Maka pria ini pun diusir karena adanya salah paham Merasa tak terima pria ini pun melawan dan perkelahian pun terjadi Saat pria ini hendak menendang tiba-tiba saja Ifman datang memblokir tendangannya Alhasil pria ini pun terpental Tapi pria ini malah senang dan dia memeluk Ifman Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee Dia bernama Billy Bruce Lee adalah mulut Ifman yang sekarang menetap di Amerika Billy memberikan Ifman undangan turnamen karate di Amerika bulan depan Besar otika pesawat dan juga buku kung fu karangan dari Bruce Lee Ifman tampak senang tapi dia menolak karena tak punya banyak waktu Ifman pun berlalu pergi Namun Billy yang ingin sang guru ini ternyata ke Amerika Kemudian menitipkan tiket itu kepada muridnya dan juga berlalu pergi Sin pun berpindah di genung sekolah Jin anak Ifman Terlihat ia memukul temannya hanya gara-gara sebuah komik Ifman pun dipanggil oleh kepala sekolah Kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Jin yang menyarankan agar Jin disekolahkan ke luar negeri saja Ifman hanya bisa pasrah dengan keadaan itu Nampaknya Ifman setuju menyekolahkan Jin ke Amerika karena Ifman ingin Jin menjadi seorang dokter Di suatu malam Ifman mengundang Bob ke rumahnya Dia meminta Bob untuk menjaga Jin selama Ifman pergi ke Amerika nanti Tak lama dari itu Jin keluar dengan protes kemauan dari sang ayah Disini Jin menolak keras kemauan dari sang ayah itu Ia tak mau pergi ke Amerika Dia bahkan tak mau bersekolah Jin hanya ingin belajar kung fu seperti ayahnya Dia merasa selalu disalahkan sejak ibunya meninggal Bob mencoba untuk melalui mereka dan menenangkan hati Ifman Keesokan harinya Ifman pun terbang ke Amerika Setibanya di Amerika Ifman dijemput oleh Gun Ifman pun harus berkunjung ke asosiasi kebijakan Cina Yang seterusnya akan saya singkat menjadi AKC guna mengurus surat menunjukkan sekolahnya Jin AKC memang berwenang untuk mengurus masalah perizinan pendatang Cina di Amerika Sesampainya di AKC, Ifman disambut oleh para guru kung fu Sebelum mengutarakan niatnya, ketua AKC yaitu guru Wan Terlebih dahulu meminta tolong kepada Ifman untuk menanggur muridnya yaitu Bruce Lee Karena Bruce Lee telah mengajari kung fu Cina kepada orang asing Bruce Lee juga menulis jurus-jurus kung fu dalam bahasa Inggris Dia bahkan menghadiri turun pelajari yaitu karate Guru Wan khawatir di kemudian hari, orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina menggunakan kung fu Mendengar itu, Ifman menolaknya secara halus dan dia menganggap guru Wan terlalu khawatir Hingga akhirnya guru Wan dan Ifman pun terlibat perkelahian kecil Setelah itu, Ifman permisi pergi dan ia pun tak dapat surat rujukan tersebut Saat sudah, berada tempat menginapan, Ifman mencoba menelpon Jin ke Hong Kong Tapi, yang mengangkat teleponnya adalah Bob karena Jin masih merasa kecewa kepada Ifman Di AKC, ternyata guru Wan juga memiliki anak perempuan yang manis umuran Jin bernama Yona Yona sangat suka celerin dan ia sangat bosan ketika ayahnya menyuruh ia belajar kung fu Keesokan paginya, Gun menemani Ifman menemui kenalannya agar mau mengurus surat rujukan sekolah itu Tapi, dia menolaknya dan dia hanya mau bekerja pada guru Wan yang reputasinya lebih jelas Mereka berdua pun pulang dengan rasa kecewa Di malam harinya, Ifman memutuskan untuk menghadiri undangan dari Bruce Lee Bruce Lee kaget saat melihat gurunya ada di tribun Di acara inilah, Bruce Lee memperagakan pukulan satu inci legendarisnya itu Setelah selesai acara, Bruce Lee mengatakan jika ia bersedia membantu membuatkan surat rujukan sekolahnya Jin Kebetulan, Bruce Lee mempunyai seorang murid, seorang pengacara Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya dan dia adalah Hartman seorang marinir Amerika Saat asyik mengobrol, tiba-tiba saja orang-orang karate tadi datang untuk menantang Bruce Lee Bruce Lee menerima tantangan itu di luar dan dengan mudahnya Bruce Lee mengalahkan ketiga karateka itu Sementara Ifman hanya melihatnya dari dalam Tak lama kemudian, dari kejauhan senior karate juga datang untuk menantangnya Terima kasih telah menonton! Keesokan harinya, Ifman berkunjung ke sekolah dan dimaksud sambil membawa surat rujukan Dia sempat menunggu kepses sebentar yang ternyata Yona anak guruan juga bersekolah disini Terlihat Yona sedang berlatih jilerding dan dia terpilih untuk tampil di acara nanti Tapi temannya yang bernama Becky iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yona tidak pantas tampil di acara tersebut Kita kembali ke Ifman yang sudah bertemu dengan kepala sekolah Sayangnya, sang kepses tidak bisa menerima surat rujukan yang ditangani oleh pengacara teman Bruce Lee Ia hanya menerima surat rujukan yang ditangani oleh ketua AKC dengan alasan keamanan Akan tetapi, jika Ifman mampu menyumbang 10 ribu dolar maka anak Ifman bisa langsung bersekolah di tempat itu Yang mana tentu saja Ifman tak punya uang sebanyak itu Saat sudah di luar, Ifman kaget melihat adanya keramaian yang ternyata itu adalah Yona yang dipelonco oleh Becky bersama teman-teman pacarnya Kedua tangannya dipegangi lalu Becky memotong rambutnya agar dia tidak bisa tampil nanti Di sini Yona mampu melepaskan diri dan dia mendorong Becky sampai pipinya terluka Saat tangan Yona hendak dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ifman memblokir pintu itu Anak-anak bule ini pun akhirnya lari tunggang-langgang Guru Ifman kemudian mengantarkan Yona pulang naik bis Mereka berdua pun mengobrol Ifman pun bercerita tentang masalah pribadinya Di sini Yona pun bersedia untuk membantu Ifman agar bisa mendapatkan surat izin rujukan itu Di lain tempat, Becky menangis mengadu kepada sang ibu Ibunya pun langsung menelpon suaminya agar mengurus tuntas kasus ini Di mana ayah Becky memiliki jabatan semacam petugas imigrasi Sesampainya di rumah, Yona memujuk sang ayah agar mau memberikan Ifman surat itu Namun di sini, guruan kaget melihat wajah Yona yang memar Bukannya simpati, guruan malah menampar Yona karena telah berkelahi di sekolah Yona menangis sedangkan Ifman membelanya Guruan lalu bilang kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini Mendengar itu, guru Ifman berlalu pergi tapi guruan menantang Ifman untuk bertarung Guruan yang tak mau kalau Ifman memperhatikan Yona demi surat itu Mereka berdua pun bertarung di hadapan Yona Pertarungan ini berjalan dengan sangat sengit Keduanya sama-sama jago dalam hal bertarung Namun pertarungan ini terpaksa berakhir karena adanya gempa bumi Ifman pun pulang sambil mengatakan kalau dia mengantar Yona untuk menjaganya bukan untuk surat rujukan itu Malam harinya Ifman kembali menelpon Jin di Hong Kong Tapi seperti biasa Jin tak mau mengangkat telpon dari ayahnya itu Keesokan harinya di tempat militer Amerika terlihat para kadet sedang berlatih karate Terlihat murid Bruce Lee, Hartman sedang menderek boneka kayu Sersan Burton meminta Hartman untuk buangnya karena disini bukanlah museum Cina Tapi Hartman menolaknya Hingga akhirnya Burton menantangnya untuk bertarung melawan Colin si guru karate Jika Hartman menang maka Wing Chun boleh masuk ke dalam kurikulum marinir Amerika Colin dan Hartman pun bertarung tapi sayangnya Hartman bisa dengan mudahnya ditaklukkan Sersan Burton pun membakar boneka kayu milik Hartman tepat di hadapannya Di lain tempat Yona mendatangi Ifman dan memberikan surat itu Ifman pun langsung merobeknya karena dia tahu bahwa Yona telah memalsukannya Selain karena surat itu Yona juga mengundang Ifman agar mau hadir di acara festival pecinaan Sementara di markas militer Hartman tidak menyerah Ia menunjukkan kung fu Cina itu kepada komandannya Komandannya pun tertarik dan dia menyuruh Burton untuk mempelajarinya Sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk meneliti lebih jauh tentang kung fu Cina Burton yang marah mengatakan pada Colin tentang hal ini Colin pun berencana akan mengunjungi festival Cina itu Dan membuktikan bahwa mereka lebih baik dari orang Cina Malam harinya Ifman menghadiri festival itu Disana juga ada Hartman yang sedang merekam Yona meminta Ifman untuk duduk di kursi para guru Tapi Ifman menolaknya dan menyuruh Yona bersiap diri untuk tampil Di sisi lain terlihat guru Wan sedang mengurus surat-surat di kantornya Namun tiba-tiba saja Wilders ayah Becky menangkap guru Wan ada seduhan kasus imigran gelap dari Cina Guru Wan pun digelandang ke kantor imigrasi Sementara itu di acara festival Colin dan juga murid-muridnya naik ke atas panggung Dia mempervokasi dan menantang para guru untuk melawannya Satu persatu para guru turun dan mereka pun dapat dikalahkan oleh Colin Hingga akhirnya guru wanita pun turun tangan Perlawanannya cukup berarti tapi tetap saja dia juga dihajar oleh Colin Saat Colin hendak meninjunya tiba-tiba guru ipendangnya dan pertarungan sengit pun terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itu tiba-tiba saja paman datang yang bilang bahwa ayah yang ditahan oleh petugas imigrasi Mereka berlempat pun bergegas pergi ke sana Di tempat lain Burton melihat Colin yang cedera parah di rumah sakit Melihat itu Burton semakin marah Dia pun merencanakan balas dendam kepada para orang Cina Malam itu juga tanpa alasan Wilders menunjuk guru Wan memasukkan surat tunjukkan kepada imigran gelap Cina Guru Wan tentu saja membantah itu semua Akan tetapi karena punya dendam pribadi maka Wilders pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina Ip Man dan Yona pun tiba di kantor imigrasi Mereka bertemu Billy yang merupakan salah satu petugas di sana Ip Man pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi Billy menyarankan pada guru Ip agar menjauh dari AKC malam ini karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana Di sisi lain Burton bergegas ke AKC Burton berusaha mencari guru Wan karena ia mengira kalau guru Wan lah yang telah membuat Colin cedera Burton yang mendapat informasi kalau guru Wan berada di kantor imigrasi segera menuju ke sana Gun yang datang ke AKC memberitahu orang-orang AKC untuk segera meninggalkan tempat ini karena petugas akan datang Sementara Burton yang sudah sampai di kantor imigrasi meminta untuk mengizinkannya membawa guru Wan Dia ingin bertarung melawannya di markas marinir Sesampainya di markas Burton membangunkan para kadet termasuk juga Hartman untuk menyaksikan pertarungan itu Dan akhirnya pertarungan sengit pun dimulai Sayangnya guru Wan harus tak luk di tangan Burton Dia bahkan mengalami cedera parah karena kakinya dipatahkan oleh Burton Rampu kekakatan Rampu kekakatan Rampu kekakatan Rampu kekakatan worksheet ini ke sanggara Bruce Lee di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee orang-orang AKC pun meminta maaf pada Bruce Lee karena selama ini sudah banyak suzon kepadanya Tak lama kemudian Bruce Lee mendapat telpon dari muridnya Hartman dia melaporkan bahwa susang Ber้ang mengajak guruan sampai cedera Ifman yang datang ke rumah sakit masa bersalah atas kejadian ini Ifman pun mencoba untuk menelpon Jin lagi dan seperti biasa Bob lah yang mengangkatnya Ifman pun bilang pada Bob bahwa dia memiliki penyakit kanker mendengar itu Bob menyampaikan yang memaksa Jin menerima telpon dari ayahnya itu Ifman meminta maaf kepada Jin karena telah menamparnya ia pun juga berjanji akan mengajarnya Wing Chun sepulangnya nanti mendengar itu Jin hanya bisa menangis dan menanyakan kapan ayahnya ini akan pulang Ifman mengatakan kalau ia akan pulang setelah urusan di Amerika telah selesai Ifman pun meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Burton tapi saat mendak pergi Yonah melarangnya Yonah sangat peduli kepada Ifman Ifman pun meyakinkannya bahwa dia adalah ahli bela diri bela diri juga digunakan untuk melawan ketidakadilan karena itu merupakan tujuan dari bela diri itu sendiri keesokan paginya Hartman mempertemukan Ifman dengan Burton di markas marinir dan akhirnya pertarungan-pertarungan hebat pun terjadi dengan kanker di kepalanya Ifman bersusah payah menghadapi Sir Sun Burton Ifman sempat tersungkur tapi kemudian ia dapat bangkit kembali Terima kasih telah menonton! Ifman pun mendapatkan tepuk tangan dari para kadet marinir setelah semuanya selesai guruan memberikan surat tujuan itu kepada Ifman Ifman menerimanya sekaligus ia pamit untuk pulang ke Cina setibanya di rumah Jin meminta diajari Wing Chun oleh Ifman Ifman pun mengajarinya dia bilang kepada Jin kalau dia akan memperagakannya sekali saja dan Jin harus merekamnya dalam diakhiri dengan adegan Bruce Lee yang mendatangi upacara pemakaman guru Ifman Bruce Lee pun memberikan penghormatan yang terakhir kalinya pada sang maha guru Wing Chun dan akhirnya alur cerita film ini pun usai